Intro Bagaimana jika Thanos itu nyata? Dan menjentikan jari di alam semesta? Well, halo semuanya. Channel Bicara kembali lagi di hadapan kalian semua. Tentunya masih dengan video pembahasan menarik seputar alam semesta. Well, di video kali ini, channel Bicara akan mencoba mengajak kalian semua berimajinasi sedikit. Ya, sedikit aja. Jangan banyak-banyak ya. Nanti overdosis. Di video kali ini, kita akan membahas gimana ya kalau Thanos itu benar-benar nyata. Dan menjentikan jarinya di alam semesta. Ting! Gitu. Kalian semua pasti tau dong siapa Thanos itu. Penjahat super di film Avenger ini punya misi untuk melenyapkan separuh alam semesta. Jadi nggak hanya manusia nih, semua alien dan makhluk luar angkasa juga ikut dimusnahkan sama si Thanos ini. Tujuannya adalah membuat dunia ini lebih baik. Sisa makhluk hidup yang ada diharapkan bisa menjaga lingkungan dan hidup berkecukupan. Kalau Thanos benar-benar menjentikan jarinya, apa yang akan terjadi? Apakah dunia menjadi lebih indah atau lebih baik? Atau justru malah jadi hancur? Tonton video ini sampai habis untuk menemukan jawabannya. Oke? Dunia akan semakin longgar. Well, sudah bukan rahasia lagi bahwa bumi kita ini semakin sempit aja. Gimana nggak coba? Ada 7,7 miliar orang yang hidup bersama di dunia ini. Jumlah ini mendekati jumlah spesies manusia yang pernah ada. Jika hilang separuhnya, maka tinggal ada 3,9 miliar di dunia ini. Angka ini sama dengan jumlah penduduk pada tahun 1972. Apabila siklus kehidupan di dunia berulang, maka hanya dibutuhkan waktu 50 tahun untuk kembali ke keadaan semula seperti sekarang. Apakah setelah separuh kehidupan di bumi hilang, maka semua manusia akan menjadi lebih baik? Hmm... Hewan Langka Akan Punah Makhluk hidup bukan hanya manusia saja. Itu artinya jika separuh makhluk hidup dihilangkan, itu termasuk hewan dan tumbuhan juga bisa. Bisa dipastikan spesies hewan langka yang tinggal sedikit akan semakin berkurang dan terancam punah. Mungkin hewan seperti harimau sumatra, hiu, elang, dan macan tutul akan musnah. Beberapa tahun setelah Thanos menjentikan jarinya, hilangnya hewan pemangsa berarti hilangnya satu komponen di rantai makanan. Hal ini akan mengganggu ekosistem secara keseluruhan. Akibatnya kehidupan semua makhluk hidup justru menjadi kacau. Tumbuhan juga ikut hilang. Mungkin kalau hewan langka musnah nggak ngefek langsung terhadap manusia ya. Tapi gimana kalau tumbuhan ikut musnah separuh? Secara hutan di bumi semakin sedikit akan berkurang lagi karena musnah sebagian. Hilangnya separuh tumbuhan di dunia jelas mengurangi rantai makanan. Manusia dan hewan akan berebut untuk mendapatkan tumbuhan sebagai makanannya. Oksigen di bumi semakin menurun. Oksigen adalah gas yang sangat dibutuhkan oleh manusia untuk bertahan hidup. Tanaman punya peran penting untuk menciptakan oksigen melalui fotosintesis. Jika tanaman di bumi hanya sedikit, otomatis jumlah oksigen juga ikut berkurang. Nah, sekarang bayangin deh. Penduduk di bumi semakin sedikit. Tapi jumlah udaranya juga semakin sedikit. Dan jumlah makanan juga sama berkurang. Sama aja nggak sih? Runtuhnya Sistem Ekologi Ini mungkin nggak dijelasin di dalam film Avengers ya. Tapi jika separuh makhluk hidup dunia memang hilang, maka sistem ekologi akan runtuh. Kehidupan di dunia menjadi berantakan. Semua makhluk hidup harus saling berebut untuk bertahan hidup. Dan akibatnya, kita seperti kembali di zaman furba. Cuaca juga semakin tidak menentu. Berkurangnya jumlah tanaman membuat beberapa tempat di bumi sangat kering dan tandus. Lambat laun bumi menjadi tempat yang sangat tidak bersahabat lagi bagi manusia. Bumi Pernah Mengalami Kepunahan Punanya separuh populasi bumi sebenarnya bukan hal baru. 66 juta tahun yang lalu, bumi kita pernah hampir punah. Serangan asteroid besar memusnahkan 75% spesies di bumi. Hingga dinosaurus sama sekali tidak bersisa. Punanya dinosaurus menjadi awal kebangkitan hewan mamalia yang berhasil hidup sampai saat ini. Bumi kita yang kuat ini berhasil pulih dari kepunahan dan menjadi tempat tinggal kita saat ini. Dibutuhkan waktu sekitar 20-30 juta tahun lagi, bumi untuk bisa benar-benar bangkit kembali. Well, bumi kita ini memang sangat ramai dan padat saat ini. Tapi nyatanya, menghapus paru penduduk juga bukan solusi yang tepat. Alangkah baiknya manusia dan makhluk hidup lain saling berdampingan dengan damai. Dan sama-sama merawat bumi kita tercinta ini. Menurut kalian sendiri gimana? Kalian lebih setuju dengan Thanos yang mencetikan jarinya enggak sih? Share pendapat kalian di kolom komentar di bawah ini ya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Sebelum cabut, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya. Karena dengan mensubscribe channel Bicara, itu artinya kalian terus mendukung kami untuk memberikan konten-konten menarik seputar dunia astronomi dan pengetahuan alam semesta. Sampai jumpa di video selanjutnya dan tetap stay tune di channel Bicara. Bye-bye! Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Sampai jumpa di video selanjutnya.